Halo selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian di dalam channel Sudut Sipil Kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana cara menghitung membuat rap bangunan Khususnya gedung untuk kali ini dengan cara mendetil, mendasar dan step by step Oke rekan-rekan sekalian apabila ada yang baru melihat untuk video ini Silahkan di cek untuk video tutorial pertama link tutorialnya ada di deskripsi video ini Jika memang ada yang ingin mengikuti tolong ataupun bisa mengikuti dari video dasar Jadi ini adalah lanjutan daripada part-part sebelumnya Oke langsung saja teman-teman sekalian Seperti mana pada part sebelumnya kita sudah menghitung untuk rap ini adalah Sampai dengan pekerjaan fondasi dan tanah Sub pekerjaannya adalah untuk pekerjaan fondasi tapak dulu Yaitu item-itemnya adalah galian, pasir uruk dan aa stamping A aa stamping ini adalah pasangan batuk kosong Di atas pasir uruk sebagai penstabil Oke kemudian langkah selanjutnya adalah Ataupun work breakdown struktur selanjutnya Adalah menghitung Sebagaimana masih di dalam kategori fondasi Nah kita lihat untuk fondasi tapak Kemudian adakah fondasi lain di dalam gambar rencananya Oke kemudian kita cek Di gambar apakah selain fondasi tapak terdapat fondasi yang tipikal fondasi yang lain Nah kita cek kembali Di denah fondasi Nah ini Ada dua denah fondasi disini Yang pertama fondasi tapak Dan yang kedua adalah fondasi menerus Artinya ada dua tipikal fondasi Tapak dan menerus Jadi untuk saat ini Karena fondasi tapak untuk pekerjaan tanahnya Sudah kita hitung Maka selanjutnya adalah menghitung Untuk tipikal fondasi batu bunuh Ataupun fondasi batu kali Atau bahasa teknisnya fondasi menerus Nah langsung kita kopikan Seperti ini Dan ini kita kasih B Artinya adalah fondasi menerus Oke atau bisa saja diganti dengan fondasi batu kali Atau fondasi batu bunuh Terserah Yang penting tujuan dan teknisnya sama Nah apa-apa saja yang terkandung di dalam fondasi menerus ini Kita cek kembali kepada gambarnya Kita cek kepada potongannya Oke disini ada dipotong A B dan C Inilah cara baca gambar Kita cek kembali kepada potongan Ini adalah potongan AA Artinya dipotong disini Artinya ada tangga yang melintas dipotong Kita cek Dan benar adanya Kemudian untuk potongan B BB Kita cek seperti ini Dan potongan C nya adalah posisi disini terbalik Maka ini Dia detail potongannya Kita pilih saja salah satu Detailnya Untuk kita hitung Nah ini adalah detail daripada potongan fondasi menerus Jadi mulai kita hitung Disini untuk keterangannya bisa kita lihat untuk fondasi menerus ini Dimana tinggi fondasi dari muka tanah permukaan atau muka tanah asli adalah 60 ditambah 15 cm Artinya 75 cm Artinya kedalaman galian Kemudian untuk lebar galian Adalah 60, 10, 10 Artinya 80 cm untuk lebar galian Panjangnya Panjang tinggal kita hitung Berapa panjang fondasi menerusnya Seperti ini Tinggal kita hitung saja Berapa panjangnya Oke Nah sahabat sekalian Langsung kita hitung Untuk itemnya Itemnya sama Pertama adalah galian tanah fondasi Kemudian pemasangan Kita cek kembali Pemasangan pasir alas atau pasir uruknya Kemudian alas tampingnya Jadi ketiga item ini Sama Tinggal kita copykan Seperti ini Oke Namun yang berbeda adalah volumenya Volumenya disini berbeda Kenapa? Ya berbeda ukuran, berbeda dimensi dan berbeda bentuk Jadi untuk yang pertama kita cek dulu galian tanah fondasi Nah Kita menuju ke fond back up volumenya Seperti ini Nah dimana disini Ada form pasir uruk dan berbeda Nah kita copy form yang galian tanah fondasi Kita langsung copy Move or copy Kemudian 2A1 Kita klik copy Yang kita letakkan disini Dan kita kasih Adalah 2B1 Nah seperti ini Artinya B adalah yang berbeda dari fondasi tapak Jadi B ini adalah fondasi menerus Nah untuk catatannya Ini tetap Ini kita ganti Menjadi Menerus Oke Kemudian untuk ini kita Hapuskan Karena dia hanya satu tipe Satu bentuk Satu ukuran Mungkin ada di file file yang lain ada berbeda bentuk Misalnya ketinggian, kedalaman dan sebagainya Jadi ada tipikal Untuk posisi disini Masih satu Oke Kemudian untuk galian tanah fondasi Untuk rumusnya masih sama Panjang kali lebar kali tinggi Kecuali Untuk menghitung Pasangan fondasinya Dia ada setengah kali A Tambah B Dikali panjang kali lebar Bukan Setengah kali A tambah B Dikali tinggi Kemudian dikali panjang Jadi setengah kali A tambah B itu Untuk mencari lebarnya Jadi Kembali kepada Ini Untuk galian fondasi Yang pertama itu adalah Panjang kali lebar kali tinggi Itu sudah seurumus dasarnya Kemudian kita panjang Ini kita hapuskan dulu Ini unit adalah satu Karena satu Satu tipe Jadi untuk panjang Cara menghitung panjangnya Adalah seperti ini Kita cek ke tambah Nah Seperti ini Kita cek ke denah fondasinya Nah Bentarkan sekalian Kita cek Disini Bahwasannya Ada Denah fondasinya Untuk menghitung panjang Berarti disini Ada panjang Yang bentang X Satu dua tiga Kemudian bentang Y Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Nah kita hitung Persumbu dulu Sumbu X Sumbu bentang melintang Itu ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Berarti ada Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Tiga Dikali Sepuluh Berarti Tiga 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 Dikali Mata Jadi Tiga Tiga Puluh Menjadi Tiga Meter Ditambah Ini Tiga Puluh Menjadi Sembilan Mata berarti sumbu X nya ada 90 meter ditambah ini tiga meter berarti 93 meter kita masukkan ke kamera ini 90 meter 90 kita isi dulu berarti ada 90 met 93 meter disini ada tiga saya lupa 93 meter nah seperti ini ini belum habis masih ada sumbu Y nya kemudian kita hitung untuk sumbu Y sumbu Y disini ini kita hitung ini ini adalah sumbu Y artinya ada 4 4 4 4 artinya adalah 8 kemudian disini sudah nampak ini ini berarti adalah keseluruhan berarti ini 448 tambah ini dua sehingga menjadi 10 jadi ada 10 meter sumbu Y nya berarti ada berapa jumlahnya 12345 berarti ada lima sumbu berarti 5 kali 10 jadinya 50 meter jadi langsung kita isi disini 50 meter berarti panjangnya 93 ditambah 50 jadi panjangnya adalah 143 meter lebarnya 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 adalah 80 cm atau 0,80 meter untuk tingginya kita cek kembali tingginya adalah 60 ditambah 15 artinya 75 cm atau 0,75 seperti ini nah hasilnya sudah langsung seperti ini seperti ini atau jangan terpisah jauh ini kita hapus saja biar rekan-rekan sekalian enak ikutinya nah ini adalah hasilnya jadi panjangnya adalah 143 panjang dari keseluruhan pasangan fondasi menerus kemudian lebarnya adalah 0,80 ini 80 cm lebar galiannya kemudian tingginya adalah 60 ditambah 15 jadi 75 cm jadi tinggal kita panjang kali lebar kali tinggi hasilnya adalah 85,80 meter kubik nah langsung kita inputkan ke pom rap kita seperti ini galian tanah fondasi menerus nah seperti ini dan untuk tipikal analisanya sama karena fondasi sama-sama menghitung dengan analisa tipe galian tanah dangkal nah seperti ini langsung tinggal kita copy kan ini oke 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 ternyata ada yang gak bisa kita copy seperti ini aja paste spesial value oke kemudian juga seperti ini nah ini tinggal kita copy kan oke 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 sahabat sekalian jangan lupa save nanti hilang susah 2 belok lagi 2 belok lagi gak ada yang udah sepanjang ini oke dan hasilnya adalah 9.810.000 dengan harga satuannya adalah 103.000 dan volume kita adalah 85,80 nah selanjutnya ini ada 2 item ini ini bisa teman-teman ikuti seperti yang item ini 2 ini jadi ini bisa menjadi tugas ataupun ya belajar cara menghitungnya sendiri nanti saya akan lanjutkan disini jadi ini nanti sudah ada aja 2 untuk part selanjutnya ini sudah terisi ya jadi buat tugas juga buat teman-teman sekalian yang mengikuti ini oke saya rasa untuk sekilas sudah sangat mendetail dan sangat mendasar sekali jadi bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar dan saya siap menjawab semampu saya semaksimal mungkin oke bila memang dirasa ini bermanfaat silahkan di share dan di subscribe terima kasih wassalam